Apa? Mata Kin Hong San, yang tenang sepanjang waktu, langsung melebar. Ekspresinya membeku, dan dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Su Yun sebenarnya langsung menuju Clear Sky Holy Robe. Tempat apa ini? Ini adalah Lembah Pedang Perkasa. Belum lagi ada banyak ahli di Lembah Pedang Perkasa, sekarang pahlawan sedang mendiskusikan pedang, siapa yang tahu berapa banyak ahli dari seluruh dunia pedang yang berkumpul di sini. Dengan melakukan ini, bukankah Su Yun memandang rendah Mighty Swat Valley dan para ahli dunia? Ini hanyalah provokasi telanjang kepada para ahli di sekitarnya. Semua orang tercengang. Mungkin tidak ada yang mengira Su Yun akan melakukan hal seperti itu. Kin Hong San tertahan erat oleh tangan raksasa itu, dan tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu, sementara Su Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendekati patung itu, mengangkat pedangnya yang dingin, dan menebasnya berkeping-keping. Retakan. Patung itu segera hancur berkeping-keping, dan Clear Sky Holy Robe pada patung itu segera berguling ke bawah bersama puing-puing. Su Yun tidak berani ragu, dan segera mengambil Clear Sky Holy Robe. Tindakannya ini seperti jarum baja, menusuk hati semua orang. Ah! The Mighty Swat Valley Lord segera meraung marah, beraninya kamu. Beraninya kamu melanggar aturan wacana pedang pahlawan dan merebut jubah suci tanpa izin. Tak termaafkan. Dengan raungan, penguasa lembah pedang perkasa dan sekelompok ahli bergegas menuju Su Yun tanpa ragu-ragu. Bum-bum-bum. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan batu api, beberapa sambaran petir melesat ke langit dan kemudian jatuh. Saat penguasa lembah pedang perkasa bergegas menuju Su Yun, beberapa raksasa tulang iblis yang mengerikan muncul sekali lagi. Mereka seperti tembok, menghalangi jalan orang-orang dari Mighty Swat Valley. Melihat itu, Su Yun mengambil jubah suci langit jernih dan lari. Melihat tindakan Su Yun, bagaimana roh penggarap yang berkumpul di segala arah membiarkannya melarikan diri. Segera, mereka semua meraung dan bergegas menuju Su Yun. Alasan mengapa semua orang datang ke sini adalah karena Clear Sky Holy Robe. Sekarang harta ini secara paksa direnggut oleh orang tak bernama di depan semua orang, bagaimana mereka bisa rela. Aliran niat membunuh melonjak ke arah kepala Su Yun seperti binatang buas. Tidak ada ketegangan. Su Yun sudah menjadi sasaran kritik publik. Namun, saat Spirit Cultivator di sekitarnya hendak bergerak, Swat Sovereign juga bergerak. Dia berteriak sekuat tenaga, pencuri yang berani, melanggar aturan konferensi pedang dan mencuri harta, lihat apakah aku tidak menghancurkanmu. Dengan mengatakan itu, dia mengacungkan pedang harta karunnya dan menyerang ke arah Su Yun, menyebabkan pedang keemas meledak keluar dari pedang dan terbang menuju Su Yun. Namun, sebelum pedang ki bahkan bisa mendekati Su Yun, itu meledak dengan sendirinya, dan lingkaran riak pedang ki yang menakutkan menyebar ke segala arah, memengaruhi semua penggarap roh di sekitarnya, membuat mereka sulit untuk maju. Raja pedang, apa yang kamu lakukan? Melihat serangan ini benar-benar memaksa semua orang untuk berhenti bergerak maju, seseorang langsung bertanya. Apa maksudmu? Raja pedang mendengus, menoleh dan menatap pria itu, berteriak, ada apa dengan sikapmu? Apakah dia berbicara dengan saya? Dia, apakah Anda memprovokasi saya? Anda. Orang itu jelas tertangkap basah. Dia tidak berharap orang ini memiliki reaksi yang begitu besar. Meskipun kultifasi Swatlord bukan yang terkuat di sini, dia telah membawa begitu banyak ahli dari Cloud Heavenly Palace bersamanya. Dengan begitu banyak orang, orang ini tentu saja tidak berani memprovokasi dia. Selanjutnya, mengambil kembali jubah suci langit jernih adalah tugas terpenting saat ini. Dia tidak ingin terlibat dengan Swatlord, jadi dia berkata, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Sekarang Clear Sky Holy Robe telah diambil oleh pencuri, aku akan berbicara denganmu setelah aku mengambil kembali bersihkan jubah suci langit. Dengan itu, pria itu berputar dan hendak bergegas menuju Suyun. Tapi saat dia berdiri, dia dicegat oleh Swatlord dalam sekejap. Dari kata-katamu, kamu tampaknya sangat tidak puas denganku. Huff, aku, Sang Swatlord, adalah orang yang akan membalas dendam dan mengeluh. Karena anda tidak puas dengan saya, mari kita selesaikan ini sekarang. Dengan itu, Swatlord mengabaikan kekacauan di sekitarnya dan langsung menyerang orang itu. Orang itu kaget dan langsung mengelak dari pedang Swatlord. Pedang panjang di tangan Swatlord melepaskan cahaya kemasan, dan sejumlah besar pedang keemas melesat seperti matahari, terbang ke segala arah. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, ledakan yang mengerikan akan terjadi, dan gelombang kejut akan membuat sejumlah besar spirit cultifator terbang, kekuatannya sangat menakutkan. Orang itu marah, dan meraung, Tuan Pedang, apakah kamu masih menginginkan jubah suci langit jernih? Apa sih yang kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Swatlord mendengus dan menyerang lagi. Dia benar-benar sombong. Berengsek, jangan kira aku takut padamu. Orang itu dipaksa ke sudut. Kaka lu, aku akan membantumu. Orang-orang dari Cloud Heavenly Palace, bukankah kamu terlalu sombong? Apakah kamu mencoba menggertak kami dengan nomormu? Aku sudah lama tidak menyukai kalian. Beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan spirit cultifator bergegas mendekat dan mulai bertarung dengan Cloud Heavenly Palace. Kedua belah pihak mulai bertarung seperti lem. Pertempuran dimulai, dan pemandangan menjadi semakin kacau. Namun, tujuan utama Swatlord bukanlah untuk membunuh orang itu, tetapi untuk terus menggunakan teknik mendalam di sekitarnya dan menyerang secara acak, menyebabkan pemandangan yang sudah kacau menjadi seperti genangan air berlumpur. Melihat itu, Su Yun tidak berani membuang waktu, dia segera melemparkan pedang kematian ke udara, menginjak pedang kematian, memegang peralatan kekaisaran di tangannya, dan mengaktifkan semua ki yang dalam untuk melarikan diri dari pedang perkasa. Fali, meninggalkan Devil Bone Giant dan Swat Sovereign untuk melindunginya. Su Yun berjalan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah tiba di tepi Mighty Swat Fali. Penggarap roh dengan kultifasi rendah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Su Yun bergegas. Hanya beberapa eksistensi kuat yang mendekati mereka. Kultifasi orang-orang ini sangat tinggi dan kecepatan mereka juga tidak lambat. Di antara mereka, ada ahli dari daftar pedang pahlawan. Semua orang bubar dan bergegas menuju Su Yun ke beberapa arah, ingin mengelilinginya sepenuhnya. Jika kamu ingin mendapatkan jubah suci langit jernih, maka andalkan kekuatanmu sendiri untuk bertindak. Apa gunanya menggunakan metode tercelah seperti itu? Seorang pria berjubah merah bergegas mendekat dengan pedang yang sejernih air. Dia berteriak dengan dingin saat dia menikam ke depan. Dia seperti pelangi menembus matahari, tak terbendung. Su Yun mengaktifkan peralatan kekaisaran dan mengaktifkan pertahanannya. Ketika pedang menusuk ke dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya dikirim terbang oleh kekuatan pedang dan jatuh ke gunung tidak jauh. Masalahnya mendesak, dan tidak ada cara lain. Jika memungkinkan, saya tidak ingin melakukan ini, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Hari ini, saya harus mengambil jubah suci langit jernih. Su Yun berdiri, memegang peralatan kekaisaran dengan erat, dia menatap sejumlah besar ahli yang bergegas ke arahnya, dan berkata, Bahkan jika aku menyinggung seluruh dunia pedang, bahkan jika aku menjadi musuh dengan seluruh dunia pedang, aku tidak akan melepaskan. Saat suaranya jatuh, dia meraung, dan semburan ki iblis membubung ke langit. Matanya menjadi merah darah, seolah-olah ada kekuatan aneh yang keluar dari tubuhnya, ke langit, dan tersebar ke segala arah. Melolong. Raungan merdu bergema di seluruh Mighty Sword Valley. Segera setelah itu, raksasa yang sangat besar dan menakutkan yang tampaknya mampu menopang langit muncul di tengah Mighty Sword Valley. Raksasa ini sangat besar, tubuhnya seperti benua, lengannya seperti pegunungan, kepalanya seperti matahari dan bulan, dan kakinya seperti tiang langit. Seluruh lembah pedang perkasa seperti jurang di bawah kakinya. Melihat itu, hati spirit cultifator yang tak terhitung melonjak. Roh tulang iblis. Ekspresi pria berjubah merah itu sedikit berubah, tetapi dia tidak bisa terlalu khawatir tentang hal itu saat ini. Dia mendekati Suyun, jarinya bergerak sedikit, dan lampu hijau muncul di antara jari-jarinya. Cahaya ini tampaknya mengandung aura korosif yang sangat menakutkan, dan benar-benar merusak semua ki yang mendalam dan ki setan yang dipancarkan seluruh tubuh Suyun. Ki Barrier yang dirilis oleh Seventier Imperial Equipment juga mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dengan cepat menjadi lebih tipis dan redup. Kehancuran yang disebabkan oleh lampu hijau sebanding dengan serangan Kaisar Roh tahap kedua. Melihat itu, Suyun mengerutkan kening. Dia tidak terus berlari. Meskipun kecepatannya sangat cepat, pihak lain memiliki terlalu banyak orang dan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya. Berlari membabi buta seperti ini bukanlah solusi. Karena dia tidak bisa melarikan diri, maka dia sebaiknya mengikuti rencananya sendiri. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengambil Clear Sky Holy Robe. Matanya dengan hati-hati menilai jubah harta karun ini. Setelah itu, dia mengeluarkan batu aneh dari cincin penyimpanannya. Itu adalah batu yang diperoleh dari hutan pedang jahat. Itu adalah batu yang indah. Saat batu itu muncul, Clear Sky Holy Robe segera melepaskan semburan cahaya tujuh warna, seperti matahari yang berwarna-warni. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan ke segala arah. Pria berjubah merah itu berhenti. Para ahli yang bergegas menuju Suyun juga berhenti. Semua orang menatap kosong ke batu suci, melihatnya perlahan bergerak menuju jubah suci langit jernih. Untuk beberapa alasan, setiap orang memiliki keinginan untuk sujud dan menyembahnya. Batu langit jernih. Itu batu langit jernih. Tuan Lembah Pedang Perkasa yang telah melarikan diri dari roh tulang iblis dan bergegas mendekat. Ketika dia melihat batu di tangan Suyun, dia segera berteriak keras. Tuan Lembah, batu suci ada di tangan orang itu. Dia akhirnya muncul. Orang yang mencuri batu dewa dan membunuh Tuan muda pastilah orang ini. Tuan Lembah, ayo lakukan. Mata orang-orang dari Lembah Pedang Perkasa memerah saat mereka berteriak dengan penuh semangat dan marah. Penguasa Lembah Pedang Perkasa juga kehilangan akal sehatnya saat ini. Dia menatap Suyun dan terengah-engah. Semuanya seperti yang dipikirkan Suyun, alasan mengapa dia mengadakan duel pedang pahlawan ini adalah untuk memancing orang yang mencuri batu dewa. Tanpa batu ilahi, kekuatan jubah suci langit jernih akan sangat berkurang, dan tanpa jubah suci langit jernih, batu langit jernih hanya akan menjadi batu yang berguna, tidak dapat melepaskan banyak kekuatan. Oleh karena itu, orang yang mencuri batu suci pasti akan datang. Dan orang yang ditunggu-tunggu oleh Mighty Swat Valley Lord adalah orang yang mencuri batu suci. Lepaskan sinyalnya. Kepala Mighty Swat Valley menggeram. Iya pak. Saat suaranya memudar, cahaya biru melesat ke langit dan meledak, memuntahkan kabut tebal yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi seluruh langit seperti awan. Jagoan, 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 wis. Hampir dalam sekejap, orang-orang bersenjata lengkap yang tak terhitung jumlahnya dari lembah pedang perkasa bergegas keluar dari seluruh lembah pedang perkasa. Setelah diperiksa lebih dekat, puluhan ribu orang menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka semua bergegas menuju tempat ini dengan niat membunuh, seperti binatang buas yang lapar. Kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak orang dari lembah pedang perkasa telah benar-benar membuat takut penggarap roh yang datang dari semua tempat. Orang-orang ini telah diatur sebelumnya. Kepala lembah pedang perkasa mengangkat pedangnya dan berteriak, semuanya, jangan panik. Untuk pencuri seperti itu muncul dalam duel pedang pahlawan ini, itu bukan yang anda dan saya harapkan. Dengan ini saya umumkan bahwa pahlawan duel of the sword akan dihentikan sementara. Dengan itu, kepala lembah pedang perkasa mengarahkan pedangnya ke Suyun dan berteriak, tangkap orang ini dan ambil kembali jubah suci langit jernih dan batu ilahi. Iya pak. Sepuluh ribu orang meraung dan bergerak bersama, menabrak Suyun seperti tetesan hujan. 722. Sekelompok orang berjubah putih dengan pola naga emas melangkah melewati gerbang alam iblis sejati dan memasuki alam iblis sejati. Segel di gerbang alam iblis sejati dihancurkan, dan semua penggarap iblis yang aktif di sekitar gerbang alam iblis sejati dibunuh oleh penyusup yang tiba-tiba ini. Kemana pun mereka lewat, tidak ada yang selamat. Pemimpinnya adalah pria tampan berambut putih. Pria itu memegang pengocok ekor kuda dan mengenakan jubah panjang, tetapi matanya sangat tajam. Dia melihat sekeliling, dan kemudian berteriak, ayo pergi ke sekte setan sejati terlebih dahulu, dan tunggu 300 mil jauhnya dari sekte setan sejati. Ketika orang suci dari sekte tertinggi saya turun, kami akan mengikuti orang suci untuk menghukum sekte setan sejati. Iya pak. Orang-orang sekte tertinggi di sekitarnya berteriak kegirangan. Kalau begitu, mari kita mulai perang suci. Pria berambut putih itu melambaikan kocokan ekor kudanya. Orang-orang sekte tertinggi seperti lebah yang telah meninggalkan sarangnya, berlarian ke kejauhan. Satu demi satu, sosok seputih salju melesat melintasi langit, tampak sangat spektakuler, seperti sekumpulan meteor yang terbang melintasi langit malam. Suara mendesing. Pada saat ini, embusan angin dingin tiba-tiba bertiup. Angin dingin sangat dingin dan aneh. Itu benar-benar bertiup dari segala arah, dengan tempat ini sebagai pusatnya. Orang-orang sekte tertinggi yang tercerai berai semuanya diterbangkan dengan paksa oleh angin dingin. Ada musuh. Pria berambut putih itu melambaikan kocokan ekor kudanya di udara dan melepaskan mantra sinyal. Mantra terbang ke udara dan meledak, berubah menjadi garis terang yang mengingatkan semua orang. Murid sekte satu besar di sekitarnya dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Ketika para murid sekte tertinggi berkumpul dengan cepat, angin dingin juga menjadi lebih ganas. Perasaan aneh namun menindas muncul di hati setiap orang, seolah-olah seseorang tiba-tiba menggenggam hati mereka saat ini. Sejumlah besar awan hitam pekat dan pekat dengan cepat melayang dari jauh. Kabut hitam sangat tebal, dan di dalam kabut hitam, ada ki iblis yang mengamuk dan menindas. Awan hitam pekat tampaknya telah memblokir sedikit cahaya terakhir di alam iblis sejati, dan garis pandang semua orang benar-benar gelap gulita, tetapi ki iblis yang kejam benar-benar menutupi garis pandang master roh langit, menyebabkan mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka. Pria berambut putih itu melihat sekeliling dengan ekspresi serius, lalu mengayunkan kocokan ekor kudanya dan berteriak, Siapa kamu? Orang yang kamu cari? Tawa ringan datang dari awan. Kemudian, sesosok terbang keluar dari awan. Pria berambut putih itu menoleh. Orang ini kurus, kulitnya pucat, dan penampilannya masih muda. Dia adalah wakil pemimpin sekte yang terkenal dari sekte setan sejati, Cici. Itu kamu. Dia menyipitkan matanya. Kalian cukup berani, untuk benar-benar berani datang ke alam iblis sejatiku. He he, apa, apakah anda orang sekte tertinggi ingin datang ke alam iblis sejati untuk berhotbah? Oktagon Anisit terkekeh. Ekspresi pria berambut putih itu tidak berubah, tetapi nadanya dingin, kami berada di bawah perintah gadis suci untuk menghukum orang berdosa, dan mengobarkan perang suci melawan orang-orang yang ditinggalkan oleh dao dewa tertinggi. Sangsi, perang suci. Oktagon Anisit turun dari langit dan menginjak tanah yang sedingin es, berjalan menuju pria itu selangkah demi selangkah. Hanya dengan kalian, anda ingin bergerak di sekte setan sejati kami. Bukankah kamu, melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri? Dia berbicara dengan suara rendah, dan saat dia berbicara, suaranya menjadi lebih lembut. Ketika kata-kata ini keluar, awan di langit berangsur-angsur menghilang, dan satu demi satu sosok muncul di depan mata orang-orang sekte tertinggi. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu bukan awan hitam, tetapi penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menginjak awan gelap dan berdiri di udara, memelototi mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Mata merah darah mereka bahkan lebih menakutkan dari binatang buas, bahkan lebih menakutkan dari roh jahat. Jumlahnya sangat banyak sehingga menutupi langit dan menutupi bumi seperti belalang. Seluruh langit tertutup. Satu juta orang. Tanda seru. Penggarap iblis dalam pandangan mereka pasti berjumlah jutaan, dan ini tidak termasuk penggarap iblis yang tidak dapat mereka lihat. Begitu banyak penggarap iblis, apakah sekte iblis sejati keluar dengan kekuatan penuh? Pudong. 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 Titik. Melihat penggarap iblis di langit, hati setiap orang sekte tertinggi mau tidak mau berdetak lebih cepat. Ekspresi pria berambut putih itu sangat jelek. Dia mencoba yang terbaik untuk melantunkan dao ilahi tertinggi di dalam hatinya, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya, tidak membiarkannya dihancurkan oleh ketakutan yang tiba-tiba ini. Namun, ketakutan ini terlalu kuat. Begitu banyak penggarap iblis. Itu terlalu langka, dan kekuatan penggarap iblis ini semuanya sangat menakutkan, tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Gelombang tekanan iblis, ki iblis yang padat, seperti palu godam, menyerang hati orang-orang sekte tertinggi, menyerang pertahanan psikologis mereka yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Tubuh orang-orang sekte tertinggi mulai bergetar. Bukan karena pikiran mereka tidak cukup kuat, atau keyakinan mereka pada dao ilahi tertinggi tidak cukup kuat, tetapi tubuh mereka terbatas, dan semangat mereka terbatas. Menghadapi niat iblis yang mengerikan, sungguh menakjubkan bahwa mereka tidak runtuh di tempat, tetapi menghadapi begitu banyak penggarap iblis, hanya masalah waktu sebelum mereka runtuh. Apakah ini setan? Bahkan di depan yang disebut, dewa, mereka masih memiliki domain unik mereka sendiri, kesombongan unik mereka sendiri. Membunuh mereka semua. Oktagon Anisid sepertinya tidak ingin membuang waktu. Dia menatap pria berambut putih itu dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Kata-katanya ringan dan semilir, tapi seperti hakim yang memberikan hukuman terakhir kepada orang-orang ini. Tapi setelah dia mengatakan itu, penggarap iblis di udara bergegas menuju orang-orang sekte tertinggi seperti banjir yang telah dilepaskan dari pintu air. Tekanan iblis meningkat secara eksplosif sekali lagi, dan itu sangat brutal. Itu sombong dan tebal, menyebabkan orang-orang ini bersujud di tanah, tidak bisa berdiri sama sekali. Pupil pria berambut putih itu melebar. Dia menyadari bahwa dao ilahi tertinggi di dalam hatinya telah hancur total, dan dia telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Titik. Titik. Orang-orang dari lembah pedang perkasa yang bergegas ke arahnya memberi banyak tekanan pada Suyun. Dia diam-diam mengatupkan giginya dan memasukkan batu suci ke dalam Clear Sky Holy Robe di tangannya. Dalam sekejap, cahaya tujuh warna yang dilepaskan oleh Clear Sky Holy Robe menjadi lebih kuat. Namun, pada saat yang sama, Suyun juga dikelilingi oleh orang-orang di Mighty Sword Valley. Tidak mungkin lagi baginya untuk bergegas keluar dari kerumunan yang padat. Untuk operasi ini, Mighty Sword Valley Lord telah melakukan banyak upaya. Tidak hanya dia mengumpulkan semua orang dari Mighty Sword Valley, dia bahkan memanggil kembali semua ahli yang sedang menjalankan misi. Hanya untuk mengambil kembali batu suci yang hilang. Membunuh. Pada saat ini, gelombang teriakan liar tiba-tiba melayang dari luar Mighty Sword Valley. Sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bayang-bayang. Mereka semua memegang pedang besar di tangan mereka. Gerakan mereka hebat dan pedangki mereka sangat tirani. Itu adalah orang-orang dari Barbarian Kuiksan. Sejumlah besar murid Barbarian Kuiksan mengangkat pedang mereka dan menyerbu tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Ketika mereka mendekati orang-orang di lembah pedang perkasa, mereka benar-benar menghunus pedang dan menghadapi mereka. Ketika Mighty Sword Valley Lord melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia menoleh dan melihat pedang Barbarian bermata satu menemani seorang pria parubaya dengan rambut kuning dan janggut kuning. Pasir hisap barbar, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Lembah Pedang Perkasa meraung. Apa yang sedang kamu lakukan? Lord of the Barbarian Kuiksan tertawa dingin, tentu saja untuk mengambil clear sky Holy Robe. Tuan Lembah Tua, jubah suci langit jernih ini sudah lama berada di lembah pedang perkasa Anda, saatnya menyerahkannya kepada orang lain untuk diamankan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang besar berwarna kuning lilin dan bergegas menuju Mighty Sword Valley Lord. Apakah kalian akan belajar dari orang ini dan melanggar aturan wacana pedang pahlawan dan dimarahi oleh orang-orang di dunia pedang? Penguasa lembah pedang perkasa marah dan marah saat dia meraung keras. Aku tidak peduli. Jika aku bisa mendapatkan jubah suci langit jernih, siapa yang akan aku takuti? Siapa yang saya takuti? Apa yang harus ditakuti ketika hanya berbicara tentang kata-kata? Chestnut Sen menggeram saat dia mengangkat pedangnya dan menebas. Melihat itu, penguasa lembah pedang perkasa tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Su Yun bisa mengatur napas. The Mighty Sword Valley Lord memahami situasi saat ini. Jika dia ditahan oleh Chestnut Sen, maka Su Yun pasti akan kabur lagi. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, semuanya. Barbarian Kuiksan telah bekerja sama dengan pencuri yang mencuri Clear Sky Holy Robe untuk merebut benda suci itu bersama-sama. Lembah pedangku yang perkasa tidak dapat didamaikan dengannya, jika kalian semua adalah pahlawan dunia pedang, tolong segera ikuti orang tua ini untuk menaklukkan pasir kastanya, basmi Barbarian Kuiksan dan pencuri itu, dan ambil kembali jubah suci langit cerah. Ketika kata-kata ini menyebar, roh penggarap yang masih terjerat dengan roh tulang iblis segera sadar kembali. Melihat bahwa Barbarian Kuiksan dan orang-orang dari Mighty Swat Valley sedang bertempur, mereka bergegas untuk membantu. Namun, banyak orang yang baru saja mendekati Barbarian Kuiksan seperti burung mati. Satu persatu, mereka jatuh dari langit dan menabrak tanah, tidak bisa bergerak. Melihat pemandangan ini, jantung Mighty Swat Valley Lord tiba-tiba melonjak beberapa kali. Dia menjatuhkan pasir dengan pedangnya dan bertanya dengan kaget, apa yang terjadi? Anda, teknik apa yang Anda gunakan? Teknik. He he, ini bukan teknik, ini hanya memberi makan para idiot ini obat terlebih dahulu. Chestnut Sen tertawa terbahak-bahak untuk mendapatkan Clear Sky Holy Robe. Saya telah mempersiapkannya sejak lama. Hari ini, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan dapat menghentikan saya untuk mendapatkan Clear Sky Holy Robe. Old Valley Master, tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Anda harus menyerah dengan patuh. Hahaha. Dengan itu, Chestnut Sen sekali lagi mengangkat pedangnya dan menyerang ke arah Master Lembah Tua. Adapun pedang barbar bermata satu, itu langsung menuju ke arah Suyun dan merebut jubah suci langit jernih dari tangan Suyun. Pedang kuning, pedang biru, rebut jubah suci langit jernih. Jangan biarkan orang barbarian kuiksan berhasil. Teriak Mighty Swat Valley Lord saat dia memblokir serangan seperti badai Chestnut Sen. Ya, Tuan Lembah. Dua sosok bergegas keluar dari kerumunan Mighty Swat Valley, satu mengenakan jubah kuning, yang lain mengenakan jubah biru, keduanya bekerja sama untuk menyerang Suyun, dan ketika mereka mendekati target mereka, mereka berdua memegang pedang mereka, dan menari di udara, pedang itu melepaskan bintik pedang ki yang gemilang, dan seperti tetesan hujan, mereka menghantam tumbuh-tumbuhan dan bebatuan ke segala arah. Dalam sekejap, tumbuh-tumbuhan dan bebatuan bergerak. Batu itu terbang dengan sendirinya, menerkam ke arah Suyun seperti harimau ganas, sementara tanaman memanjang tanpa henti, membungkus Suyun seperti tentakel. Semua tumbuhan di pegunungan dan dataran menjadi hidup dan menyerang Suyun. Ini semua diatur oleh orang-orang di Mighty Swat Valley. Bahkan jika mereka digunakan untuk pertahanan, itu masih akan berdampak baik pada Suyun. Itu hanya saat ini, Suyun tidak berencana melarikan diri. Dia menyimpan peralatan kekaisarannya dan memotong transmisi ki yang mendalam keroh tulang iblis di kejauhan. Pada saat ini, semua kekuatannya yang dalam hanya digunakan untuk melakukan satu hal. Itu untuk memakai benda suci berwarna-warni ini. Jubah suci langit jernih di tubuhnya. Pedang barbar bermata satu menekan ke depan, dan pedang kuning dan biru tidak mau ketinggalan, menyerang dari depan dan belakang. Dia dikelilingi oleh orang-orang dari Mighty Swat Valley dan orang-orang dari barbarian Kuiksan. Suyun seperti elang tanpa sayap, tidak bisa melarikan diri. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap jubah dewa, dan kemudian mengenakannya di tubuhnya. Menabrak. Hampir bersamaan dengan itu, cahaya berwarna pelangi langsung meredup. Pada saat yang sama, jubah suci langit jernih juga menghilang, dan seluruh tubuh Suyun masih tertutup jubah hitam pekat itu. 723. Hem. Sungguh perasaan yang luar biasa. Ini. Perubahan aneh muncul di hati Suyun, perubahan yang sulit diungkapkan. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyelimuti tubuhnya, membungkus organ dalamnya, kimeridian, spirit core, tulang, tendon, dan sebagainya. Seolah-olah setiap potongan daging dan setiap tetes darah di tubuhnya mengenakan pakaian tanpa bobot. Rasa aman yang membuat orang percaya padanya muncul di hatinya, dan itu aktif di setiap sudut tubuhnya. Apakah ini perasaan mengenakan Clear Sky Holy Robe? Meski dia tidak bisa melihat penampilannya, Suyun bisa merasakan bahwa dia memang memakainya. Bocah bau, serahkan Clear Sky Holy Robe dengan cepat. Pedang barbarian bermata satu menggeram, dia mengeluarkan pedang besarnya dan menebas Suyun. Suyun ingin menghindar, tetapi kakinya terjerat oleh vegetasi unik di lembah bunuh diri, menyebabkan dia berjuang untuk menghindar, dan gerakannya sedikit melambat. Namun, pada saat ini, dia berhenti dan melihat pedang besar yang masuk. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih pedang besar itu. Apa? Tindakan Suyun benar-benar mengejutkan pria kekar itu. Tangan kosong, dia bahkan tidak membutuhkan senjata. Apakah dia memandang rendah saya? Bohong jika pedang barbarian bermata satu mengatakan bahwa dia tidak marah. Namun, ayo, sebuah suara aneh terdengar. Adegan yang menyebabkan bola mata seseorang muncul. Pedang besar yang tajam dan berat itu benar-benar ditangkap oleh tangan Suyun. Dua telapak tangan menjepit pedang besar itu. Dia telah menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Ki yang dalam pada pedang besar itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tidak hanya itu, ketajaman pedang besar itu sendiri juga telah menghilang. Suyun merasa apa yang dia pegang seperti sepotong besi berkarat, tanpa kekuatan atau ketajaman apapun. Dia terkejut sesaat, dan menyadari bahwa kekuatan yang dalam di tubuhnya anehnya sedikit meningkat. Meski jumlahnya sangat kecil, Suyun bisa merasakannya dengan jelas. Dia menamparkan pedang besar pedang barbarian bermata satu itu, dan dengan goyangan tangan kanannya, dia mengeluarkan pedang maut itu. Ki iblis melilit pedang dan menusuk ke arah lawannya. Of! Dada pedang barbarian bermata satu ditembus. Ki iblis langsung menyebar, menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan mendalam tirani itu seperti cakar yang tajam, merobek tubuhnya. Aura kejam mengamuk seperti badai dahsyat. Tubuh pedang barbar bermata satu runtuh dan mati di tempat. Suyun sama sekali tidak terluka. Adegan seperti itu mengejutkan dunia. Melihat itu, pedang biru dan pedang kuning saling memandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing, mereka diam-diam bertukar pandang, dan kemudian pedang kuning maju ke depan, pedang biru tetap di tempat, menari dengan pedangnya untuk mengendalikan vegetasi dan bebatuan di sekitarnya. Menyerang Suyun dari depan dan belakang, satu dari jauh dan satu dari dekat. Tapi pada saat itu, Suyun dilindungi oleh Clear Sky Holy Robe, bagaimana dia bisa takut pada mereka berdua. Ketika pedang biru itu menyerang, Suyun mengangkat cakarnya dan meraih pria itu, Ki yang dalam meledak, membungkus pedang biru itu dan meraihnya. Ketika dia mengangkatnya, Suyun terkejut menemukan bahwa Ki yang dalam pada pedang biru telah menghilang tanpa jejak, dan Ki yang dalam di tubuhnya telah pulih sedikit. Apa yang sedang terjadi? Suyun tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa, pada akhirnya, itu pasti efek dari Clear Sky Holy Robe. Melahap energi mendalam lawan dan mentransfer sebagian ke tubuhnya sendiri untuk mengisi kembali energi mendalam yang telah dia keluarkan. Saat Suyun memikirkannya, jantungnya berdegup kencang. Jika itu masalahnya, maka jubah suci langit jernih terlalu menentang surga. Lepaskan pedang biru. Melihat rekannya telah ditundukkan oleh Suyun, Huang Jian mencabut pedangnya dan bergegas maju. Lalu siapa yang akan membiarkanku pergi? Suyun meraung, pedang kematian di tangannya menghunus bunga pedang, dan tanpa ragu, dia memotong kepala pedang biru di depannya. Darah menyembur ke langit. Huang Jian terkejut. Metode jahat lawannya menyebabkan hatinya bergetar, dan rasa takut menyerang hatinya. Yang membuatnya semakin terkejut adalah Suyun benar-benar menggunakan sepasang tangan kosong untuk menangkap pedang lawannya. Bagaimana mungkin orang biasa dapat melakukan ini? Bada. Suyun membuang mayat pedang biru itu dan bergegas menuju pedang kuning itu lagi. Tidak ada cara untuk mundur, tidak ada cara untuk menghindar, Huang Jian hanya bisa mengangkat pedangnya untuk membunuh. Suyun tidak menghindar, dan langsung menebasnya. Dentang. Pedang Huang Jian menghantam dadanya seperti yang diharapkan, Ki yang dalam pada pedang meledak seperti percikan api, memercik ke segala arah, tetapi sama sekali tidak dapat menembus tubuh Suyun. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ki mendalam yang ditembakkan dari pedang tiba-tiba mengalir ke tubuh Suyun saat setengah jalan, dan dengan cepat menghilang. Tubuh pedang yang menakutkan berubah menjadi pedang yang sangat biasa dalam sekejap mata. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Suyun atau Huang Jian, mereka semua dapat melihatnya dengan jelas. Apakah ini kekuatan jubah suci langit jernih? Huang Jian tertegun. Ya, sudut mulut Suyun terangkat menjadi senyuman sinis, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Of! Huang Jian meninggal. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dua ahli dari Mighty Sword Valley dan ahli dari Barbarian Kuiksan semuanya terbunuh, dan mereka bertiga tidak dapat menyakiti Suyun sedikitpun. Dengan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh dan jubah suci langit jernih, pertahanan Suyun begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Menambahkan Beni Wan Hua, kekuatan hidupnya yang ulet mungkin telah melampaui imajinasi spiritual tifator pada level yang sama. Melihat Suyun telah merawat mereka bertiga, Chestnut Sen yang bertarung dengan Mighty Sword Valley Lord segera menjadi cemas, dan mengerti bahwa orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Anak ini telah memperoleh jubah suci langit jernih, dia tidak mudah dihadapi. Jika kita berdua terus bertarung, tidak ada yang akan menghentikan orang itu, dan harta itu akan terbang menjauh. Teriak pasir berangan. Orang yang ingin bertarung adalah kamu. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tuan Lembah Tua mendengus, tapi dia tidak mau bertarung dengan pasir berangan terlalu lama. Mereka berdua berbalik dan bergegas menuju Suyun. Suyun telah mendapatkan batu ilahi, dan telah sepenuhnya memasang kembali jubah suci langit jernih. Dengan perlindungan objek suci, dia pasti tidak mudah dihadapi. Keduanya menyerang dari kiri dan kanan, dan kedua pedang yang bersinar dengan cahaya menyilaukan bertabrakan satu sama lain. Itu sangat menakutkan. Suyun tidak melawan secara langsung, dia mengeluarkan pedangnya dan menginjaknya untuk pergi. Jangan pergi. The Mighty Sword Valley Lord meraung, dia dengan cepat mengguncang pedang di tangannya, pedang itu melepaskan gelombang dengungan pedang yang menusuk telinga, berayun ke arah Suyun. Namun, Suyun tidak menyadarinya sama sekali, dan tidak memiliki reaksi sedikitpun terhadap dengungan pedang. Benar-benar kebal. Apa? Penguasa lembah pedang perkasa tertegun. Pada akhirnya, reputasi lembah pedang perkasa tidak layak. Lihat saja aku. Chestnut Sen mencibir, lalu menarik napas dalam-dalam, perutnya membuncit, pada saat yang sama, dia menusukan pedangnya ke tanah, kekuatan yang dalam di tubuhnya berguling di perutnya. Setelah itu, Hua. Chestnut Sen memuntahkan semua udara di perutnya, yang segera berubah menjadi Nagaki dan menyerang ke arah Suyun. Pada saat yang sama, pedangnya bergerak, menyebabkan pasir meledak, dan tersedot ke dalam Nagaki, Nagaki kemudian berubah menjadi Nagapasir, menyapu pasir kuning. Nagapasir menari di langit dan bumi, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Menghadapi serangan yang mengerikan, Suyun benar-benar mengabaikannya dan terus mengayunkan pedangnya ke depan. Dia tidak menyerang, dan bahkan tidak mengambil tindakan defensif, membiarkan Nagapasir menabraknya. Melihat itu, mata Chestnut Sen menyipit, dia merasa ada yang tidak beres. Bang! Nagapasir menyerang Suyun, dan dalam waktu kurang dari satu nafas, itu benar-benar melahapnya. Heh, keberadaan guru roh langit tahap ke-6, jika aku ingin membunuhnya, itu akan semudah membalikkan tanganku, bagaimana dia bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Chestnut Sen tertawa puas. Dengan ketukan kakinya, dia berubah menjadi sinar cahaya kuning dan bergegas menuju Nagapasir di udara, ingin merebut jubah suci langit cerah. Namun, saat dia mendekati Nagapasir, sejumlah besar pedang terbang tiba-tiba keluar dari pasir kuning yang memenuhi langit dan menebas tubuhnya. Chestnut Sen tertangkap basah dan disambar oleh sejumlah besar pedang terbang. Sejumlah besar bekas luka pedang menutupi tubuhnya dan darah mengalir keluar. Pasir berangan tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan putih pucat tiba-tiba menjulur dari pasir kuning dan mencengkeram lehernya. Ketika telapak tangan bersentuhan dengan lehernya, pasir berangan terkejut menemukan bahwa Ki yang dalam di tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, Ki yang dalam di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak, dan dia juga kehilangan kekuatannya. Ini, ini, apa yang terjadi? Lidah Chestnut Sen diikat saat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Matanya selebar sapi saat dia menatap sosok di pasir kuning. Tidak ada yang menjawabnya. Satu-satunya hal yang menanggapinya adalah pedang hitam pekat. Of! Kepala Chestnut Sen dipenggal, dan kepalanya dicengkeram erat oleh tangan besar itu. Mayatnya pecah dan jatuh ke tanah. Mayat tanpa kepala perlahan jatuh dari langit, disertai darah panas mendidih, dan jatuh ke tanah sedingin es. Di kejauhan, tuan lembah tua dari lembah pedang perkasa tertegun. Master lembah tua yang pernah bertarung dengannya sebelumnya secara alami tahu tingkat kultifasi Chestnut Sen. Namun, pihak lain sebenarnya telah membunuh Chestnut Sen hanya dalam beberapa pertukaran. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa orang yang memperoleh Clear Sky Holy Robe telah menjadi sangat menakutkan. Jika dia naik, dia mungkin akan mati dengan menyedihkan. Segera, Mighty Sword Valley Lord dengan cemas mundur, tidak berani menghentikan Su Yun. Karena penguasa lembah pedang perkasa telah menyerah dalam pengejaran, tidak ada yang bisa menghentikan Su Yun untuk pergi. Dia mengendarai pedang maut, dan seperti pelangi yang menembus matahari, dia terbang langsung ke langit. Dalam sekejap mata, dia telah lolos dari jangkauan Mighty Sword Valley, membawa Clear Sky Holy Robe jauh sekali. Dengan Clear Sky Holy Robe diambil, tidak ada gunanya bertarung di Mighty Sword Valley. Melihat Su Yun telah pergi, Sword Lord menemukan alasan dan pergi bersama murid-murid Cloud Heavenly Palace. Karena jubah suci langit cerah diperoleh oleh Su Yun, tidak mungkin dia merebut barang-barang Su Yun, jadi dia hanya bisa pergi dengan kebencian di hatinya. Su Yun tidak memberinya instruksi lagi, jika dia tidak pergi, lalu kapan? Mungkinkah dia masih harus bekerja untuk Su Yun? Banyak penggarap roh serakah lainnya masih terus mengejar Su Yun, tetapi mereka tidak tahu bahwa Su Yun, yang mengenakan jubah suci langit jernih, bukanlah seseorang yang dapat mereka lawan. Setelah meninggalkan Mighty Sword Valley, Su Yun mengikuti rencananya sebelumnya dan bergegas menuju Sword Stream. Aliran pedang adalah satu-satunya jalan keluar untuk meninggalkan dunia pedang. Itu cukup jauh dari lembah pedang perkasa, tetapi dengan kecepatan Su Yun, dia percaya bahwa dia akan dapat mencapainya dalam waktu lebih dari sehari. Masalah lembah pedang perkasa akan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia pedang. Jubah suci langit cerah telah dipulihkan, dan berita tentang itu dicuri juga akan menyebar seperti api. Tidak baik tinggal lama di sini, jadi dia hanya bisa pergi dengan cepat. Namun, setelah terbang jauh, Su Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dia segera menoleh dan terbang ke arah yang berlawanan. Dari kelihatannya, dia tidak berencana untuk bergegas menuju Jianshi. 724 Jubah suci langit jernih adalah eksistensi pada tahap pertama Kaisar Roh, tetapi ketika Su Yun, yang mengenakan jubah suci langit jernih, menyentuhnya, energinya yang sangat besar yang sebanding dengan surga benar-benar diserap sepenuhnya oleh jubah suci, dan dia segera menjadi manusia. Kekuatan mengerikan seperti itu hanya bisa dimiliki oleh dewa, dan karena itulah Su Yun dapat dengan mudah membunuh Cess Natsen. Namun, benda suci yang begitu menakutkan itu telah mengalami malapetaka. Batu dewa telah diambil oleh seorang pencuri, dan objek dewa telah didekomposisi secara paksa. Su Yun tidak berpikir bahwa master lembah-lembah pedang yang mulia adalah seorang idiot, jadi hanya bisa dikatakan bahwa orang yang mencuri jubah suci langit cerah jelas bukan orang biasa. Namun, dalam duel pedang pahlawan sebelumnya, tidak ada orang yang muncul yang cocok dengan orang yang mencuri jubah suci langit jernih. Tidak mungkin bagi Long Guangzong, tidak mungkin bagi Lu Xiao, dan bahkan lebih tidak mungkin lagi bagi Qin Hong San. Dan selama pertempuran, tidak ada ahli tertinggi yang menghalangi mereka. Dari sini, terlihat bahwa para pencuri yang mencuri jubah suci langit jernih tidak memasuki lembah pedang perkasa. Orang-orang ini pasti akan datang. Karena mereka telah merebut batu suci, bagaimana mungkin mereka tidak menginginkan jubah suci langit jernih. Meskipun batu tingkat ilahi entah bagaimana berakhir di tangan Su Yun, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Oleh karena itu, Su Yun menebak bahwa orang-orang yang menerobos masuk ke Mighty Sword Valley untuk merebut Clear Sky Holy Robe kemungkinan besar sedang menunggu di luar Mighty Sword Valley. Mereka tidak berdaya melawan sekelompok pahlawan di Mighty Sword Valley, jadi mereka berencana untuk menunggu di luar. Setelah Su Yun meninggalkan lembah pedang perkasa, dia secara tidak sengaja merasakan bahwa tidak ada makhluk hidup dalam radius 100 mil dari lembah. Namun, masih ada beberapa kimen dalam yang belum menghilang di udara, jadi dia menduga ada penyergapan di luar lembah. Jika saya adalah salah satu pencuri yang mencuri jubah suci langit jernih, bahkan jika saya tidak berencana memasuki lembah, saya pasti akan mengirim mata-mata saya ke lembah. Siapa yang mencuri jubah suci langit jernih dan apa yang akan mereka lakukan setelah mendapatkannya, saya harus memahaminya dengan jelas agar saya bisa waspada. Su Yun berpikir, saya bukan anggota sekte manapun, saya bukan kultifator nakal, saya orang luar. Setelah mendapatkan Clear Sky Holy Robe, tidak mungkin bagiku untuk tinggal di dunia pedang, jadi meninggalkan dunia pedang adalah pilihan yang paling aman. Pencuri itu pasti akan memikirkan hal ini, jadi kemungkinan besar mereka akan melakukan penyergapan dalam perjalanan ke Jianshi. Jika Su Yun terus bergegas ke arah Jianshi, setidaknya ada kemungkinan 60 persen dia akan disergap. Demi keselamatan, dia hanya bisa mengubah rutenya. Su Yun berlari ke arah yang berlawanan, berencana mengitari Origin Pool di timur, dan mengikuti jalur laut ke Jianshi. Namun, dia belum lama terbang ketika sejumlah besar energi mendalam yang menindas tiba-tiba muncul dari segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Seseorang ada di sana. Jantung Su Yun menegang, dan dia langsung berhenti. Saat dia berhenti, sejumlah besar pedangki ditembakkan dari segala arah. Pedangki beraneka warna, masing-masing mengandung kekuatan unsur. Ada pedangki berwarna es, pedangki berwarna api, dan bahkan pedangki yang dipenuhi racun. Mereka seperti panah tajam, dengan Su Yun sebagai pusatnya, terus-menerus menyerang. Bang! 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 Sebuah ledakan terdengar, kehampaan bergetar, awan hijau di atas Su Yun tersebar, tanah di bawahnya hancur berkeping-keping, itu sangat menakutkan. Setelah debu meredah, tubuh Su Yun sekali lagi muncul. Tanpa kejutan apapun, tubuhnya masih utuh. Tidak peduli seberapa tajam pedangki itu, itu tidak dapat meninggalkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Itu benar, tidak buruk. Pada akhirnya, itu adalah jubah suci langit jernih, itu memang benda suci. Hanya dewa abadi yang layak mendapatkan kekuatan pertahanan seperti itu. Haha! Saat itu, tawa tiba-tiba melayang keluar dari kehampaan, setelah itu, lebih dari sepuluh penggarap roh muncul dari udara tipis, mengelilingi Su Yun dalam lingkaran. Pemimpinnya adalah seorang tuan muda yang mengenakan jubah biru bermotif hijau, dia tampak berusia dua puluhan, memegang pedang yang cerah dan ramping di tangannya, berdiri di udara. Melihat wajahnya, Su Yun merasa bahwa dia familiar, dan setelah melihatnya dengan hati-hati, dia terkejut saat menyadari bahwa dia sebenarnya sangat mirip dengan Master Lembah Tua dari Lembah Pedang Perkasa. Kamu dari Mighty Swat Valley? Su Yun tiba-tiba bertanya. Mendengar itu, tuan muda itu terkejut, dan tertawa, tidak buruk, kamu benar-benar melihat bahwa aku berasal dari Mighty Swat Valley. Saya bahkan telah melepas medali identitas saya, bagaimana Anda tahu bahwa saya berasal dari Mighty Swat Valley? Penampilanmu sangat mirip dengan Mighty Swat Valley Master. Hubunganmu dengan Valley Master lama seharusnya tidak dangkal, kan? Mata Su Yun sangat tenang. Hubungan kita memang tidak dangkal. Tuan muda itu tertawa, aku anaknya. Bagaimana hubungan ini bisa sederhana? Haha. Kamu adalah putra dari Tuan Lembah Tua. Mendengar itu, mata Su Yun berkilat keheranan, bukankah kamu sudah mati? Mungkinkah Anda memalsukan kematian Anda? Su Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya langsung menjadi serius. Putra Tuan Lembah belum mati, dan sekarang setelah dia muncul di sini, mungkinkah? Tuan muda itu tampaknya telah melihat bahwa Su Yun telah mengerti, dan mengakuinya dengan murah hati, seperti yang Anda pikirkan, saya memang memalsukan kematian saya, bahkan ayah saya tidak tahu tentang ini. He he, sepertinya kekacauan di Lembah Pedang Perkasa dan masalah jubah suci langit jernih diambil semua sudah direncanakan olehmu, kan? Su Yun berkata dengan acu tak acu, setelah saya mendapatkan jubah suci langit jernih, saya merasa itu aneh. Bagaimana mungkin jubah suci yang mengerikan itu diambil begitu mudah? Kultivasi penguasa Lembah Pedang Perkasa tidak biasa, dengan jubah suci, kekuatannya telah meningkat secara eksplosif, keberadaan kaisar roh tidak akan dapat melakukan apapun padanya, lalu bagaimana dia kehilangan jubah sucinya? Sekarang aku mengerti, sulit untuk menjaga dari pencuri siang dan malam. Bajingan tua itu menjaga jubah suci, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya dan merebut harta. Sungguh menyianyikan benda suci ini. Jika benda suci ini ada di tangan saya, saya pasti akan dapat meningkatkan kekuatan Lembah Pedang Perkasa ke tingkat yang lebih tinggi. Biarkan seluruh dunia pedang memandangku. He he, saya telah memperingatkannya berkali-kali untuk memanfaatkan objek ilahi ini dengan baik, tetapi Nair selalu menutup telinga terhadapnya. Kalau begitu, aku hanya bisa mengendalikan objek suci ini sendiri. Bagaimana menurutmu datang ke sini untuk menjagaku? Su Yun bertanya lagi. Menurut pikirannya, orang ini seharusnya menyergap di tempat yang mengarah ke Jian Si. Tuan muda tertawa terbahak-bahak. Awalnya, saya juga berpikir bahwa Anda akan menuju Jian Si, jadi saya menyergap di sana, tetapi tanpa diduga, Anda tiba-tiba pergi ke arah yang berlawanan, jadi saya menggunakan susunan transmisi Lembah Pedang Perkasa untuk datang. Di sini dulu. Nak, kamu sepertinya sudah lupa, meskipun ini bukan Lembah Pedang Perkasa, masih di samping Lembah Pedang Perkasa. Hem, jadi begitu. Lalu, apakah kamu sudah memikirkan cara mengambil jubah suci langit jernih dariku? Su Yun bergerak, beberapa sambaran petir naik ke langit, setelah itu, beberapa raksasa tulang iblis muncul di belakangnya. Tempat ini cukup jauh dari Lembah Pedang Perkasa, jadi orang-orang dari Lembah Pedang Perkasa tidak akan terburu-buru ke sini dalam waktu singkat. Tatapan Tuan Muda jatuh pada beberapa raksasa tulang iblis raksasa di belakang Su Yun, dia memandang mereka sebentar, lalu mengangguk orang-orang rilem iblis sejati, jadi begitulah. Meskipun saya tidak tahu kelas apa peralatan boneka ini adalah, saya merasa bahwa mereka seharusnya tidak cocok untuk bawahan saya, kan? Setelah dia selesai berbicara, Tuan Muda itu tidak mau terus berbicara omong kosong. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan, ambil kembali jubah suci itu. Ya, Tuan Muda. Penggarap roh di sekitarnya semua berteriak serempak, dan kemudian bergerak. Mereka tidak bergegas menuju Su Yun, tetapi malah mengeluarkan pedang di pinggang mereka, mengaktifkan Ki yang dalam secara teratur, dan kemudian melambai ke Su Yun. Lebih tepatnya, mereka melambai ke raksasa tulang iblis di belakang Su Yun. Pada saat ini, aura semua orang mengungkapkan aura dingin yang menusuk tulang. Mereka semua adalah frigit Aqua Spirit Ki. Su Yun mengerutkan kening, sudah terlambat untuk mengelak, dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Kekuatan ilahi dari jubah suci langit jernih diaktifkan sekali lagi, dan roh aqua dingin yang mendekati Su Yun benar-benar menghilang, menghilang tanpa jejak. Tapi frigit Aqua Spirit Ki lainnya semuanya menyerang raksasa tulang iblis di belakang Su Yun. Tubuh besar iblis tulang raksasa segera berubah menjadi es, dan disegel sepenuhnya. Su Yun menoleh dan melihat beberapa patung es raksasa di belakangnya. Tuan muda terkekeh dan berkata, menggunakan bubuk es berusia 10 ribu tahun sebagai katalis untuk mengaktifkan energi es yang mendalam memang luar biasa. He he, penghuni iblis, apa yang baru saja saya katakan? Boneka-boneka Anda ini bukan tandingan bawahan saya, kanan. Haha. Itu belum tentu benar. Su Yun berkata tanpa ekspresi, lalu menjentikkan jarinya. Oh. Seolah-olah suatu tatanan telah menabrak kepala para raksasa ini, patung-patung es itu mulai bergetar hebat. Retakan muncul di es yang berkilau dan tembus cahaya, dan kemudian mulai terkelupas satu per satu. Raungan raksasa bergema di langit, setelah itu, raksasa sekali lagi bergabung, berubah menjadi roh tulang iblis yang dapat menopang langit dan bumi. Tinju yang seberat gunung tai menghantam Tuan Muda. Tanah retak akibat pukulan tinju, dan batu serta pepohonan di tanah semuanya berubah menjadi debu. Namun, Master Lembah Muda dari Mighty Swat Valley ini tidak khawatir menghadapi bahaya. Dia mengangkat pedangnya dan menatap Su Yun, tanpa sedikitpun kepanikan di wajahnya. Saat tinju itu menghantam, tujuh pedang cahaya raksasa menjulur keluar dari samping, langsung menghalangi tinju yang turun. Ketujuh pedang cahaya ini berasal dari tujuh penggarap roh di sekitar Tuan Muda Lembah. Tujuh dari mereka tampaknya telah membentuk formasi pedang, pedang panjang di tangan mereka berubah menjadi pedang cahaya raksasa, kekuatannya sangat mengejutkan, dengan paksa memblokir tinju roh tulang iblis. Setelah itu, pedang cahaya melepaskan cahaya dingin, dan gelombang energi es menyebar sekali lagi, membekukan kepalan besar roh tulang iblis. Apakah itu semuanya? Tuan Muda itu tersenyum ringan, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pedang itu bergerak mengikuti lengannya. DENTANG! Kekuatan aneh meledak dari pedang tembus pandang. Kekuatan ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan orang hanya bisa merasakan aura aneh yang mirip dengan ruang angkasa. Kekuatan ini berasal dari kehampaan dan benar-benar mendistorsi kehampaan. Namun, kekuatan yang mendistorsi kehampaan mendekati Su Yun, tapi itu masih tidak dapat menembus kekuatan ilahi dari jubah suci langit jernih. Saat mendekati, itu benar-benar dilahap oleh kekuatan ilahi. Tetapi, ketika Tuan Muda melihat ini, dia masih bertahan dan terus mengayunkan pedangnya, melepaskan kekuatan aneh yang mendistorsi kehampaan. Bahkan jika kekuatan ini dimurnikan oleh Clear Sky Holy Robe, dia tidak peduli. Melihat itu, Su Yun merasa ada yang tidak beres, cahaya kemasan melintas di matanya, dia melompat dan terbang ke langit, mendarat di samping roh tulang iblis. Kekuatan yang dalam disuntikkan ke tubuh roh pahlawan, dan roh pahlawan melambaikan tangannya, menghancurkan semua es di lengannya, dan terus menyerang Tuan Muda. Roh tulang iblis menahan Tuan Muda, sementara Su Yun mengambil kesempatan untuk memeriksa kondisinya sendiri. Setelah satu putaran, tidak ada yang aneh dengan tubuhnya. Namun, tempat aneh menarik perhatiannya. Tanpa sepengetahuannya, ada beberapa bola yang sulit dilihat dengan mata telanjang melayang di udara di sekelilingnya. Bola-bola ini tidak berwarna, dan bentuknya sulit dideteksi. Selain menilai dari gerakan kecil yang mereka lakukan saat berputar, tidak ada cara untuk menentukan keberadaan mereka. Benda ini seharusnya tidak ada sebelumnya. Mungkinkah itu terkait dengan Tuan Muda Lembah? Seperti yang dipikirkan Su Yun, Tuan Muda Lembah bergegas lagi. Satu orang dengan satu pedang, bergegas menuju bahu roh tulang iblis. 725 Mendekati Su Yun, Tuan Muda itu sekali lagi mengayunkan pedangnya. Kekuatan yang mendistorsi kehampaan menyerangnya lagi, tetapi ketika sudah dekat, itu menghilang. Kali ini, Su Yun memperhatikan dan dengan hati-hati mengamati bola yang hampir transparan dan tak terlihat di sekelilingnya. Seperti yang diharapkan. Meskipun kekuatan distorsi void dapat dimurnikan oleh Clear Sky Holy Robe, bola kekuatan aneh yang dibawanya tidak dapat dimurnikan. Bola-bola ini tampaknya merupakan harta sihir yang besar, dan ketika Tuan Muda Lembah menyerang, dia dengan sengaja mencampurkannya. Jubah suci langit jernih bisa menyerap kekuatan yang dalam, tapi itu tidak bisa langsung menghancurkan yang asli. Jika seseorang mendekati Su Yun, dia tidak akan bisa menggunakan Clear Sky Holy Robe untuk menghancurkan pihak lain. Su Yun tidak berani memberi pihak lain terlalu banyak kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam. Dia sekali lagi mendesak roh tulang iblis untuk mundur, meningkatkan jarak antara dia dan Tuan Muda. Bola-bola aneh ini semakin banyak berkumpul, memberinya perasaan berdebar yang tak terlukiskan. Huff! Tuan Muda itu sepertinya merasa sudah waktunya. Jari-jarinya bergerak sedikit. Engah! 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 Bola-bola itu segera meledak seperti gelembung yang meledak, mengeluarkan semburan suara yang tidak ringan maupun berat. Tubuh Su Yun bergoyang beberapa kali, dia sadar kembali dan melihat sekeliling. Dia terkejut menemukan bahwa selain sarung pedang tanpa batas dan pedang ilahi, sebagian besar harta sihir telah kehilangan hubungannya dengan dia. Bahkan hubungan antara jubah suci langit jernih dan dia telah diputuskan secara paksa. Jadi begitulah adanya. Untuk menangani jubah suci langit jernih, aku telah mempersiapkan selama sepuluh tahun penuh dan menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan tiga puluh biji pohon subhuti untuk menyempurnakan pil pemutus nafas ini. Terakhir kali aku berurusan dengan ayahku, aku menggunakan dua puluh breat severing pills dan dengan paksa melepaskan clear sky holy robe dari tubuh ayahku. Kali ini giliranmu. Tuan muda mencibir, dengan satu langkah, dia bergegas menuju Suyun dan melepaskan rentetan serangan yang deras. Setelah kehilangan perlindungan jubah suci langit jernih, Tuan muda berpikir bahwa sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan Suyun. Lagi pula, di matanya, dia hanya berurusan dengan keberadaan di tingkat ke-6 dari Master Roh Langit, sementara dia berada di tingkat ke-9 dari Master Roh Langit. Membunuh pihak lain semudah membalikkan tangannya. Agar Suyun bisa bertahan sampai di sini, bukankah itu karena jubah suci langit jernih? Tanpa perlindungan objek ilahi ini, apalagi yang bisa dia lakukan untuk melawan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya memberi Tuan muda kejutan besar? Suyun tidak mengungkapkan banyak kepanikan, tetapi justru sangat tenang. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, seluruh tubuhnya melepaskan Ki Iblis, dia mengangkat pedang kematian dan menebas, sejumlah besar gambar pedang melonjak di tubuh pedang, Tuan muda itu hanya ketakutan, dia segera mengubah serangannya menjadi pertahanan, dengan tergesa-gesa pemblokiran. DENTANG Pedang maut itu menghantam pedang cerah Tuan muda itu, menyebabkan lengannya mati rasa. Dia mundur beberapa langkah, hampir jatuh dari bahu Devil Bound Spirit, tapi sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, petir hitam melintas di depan matanya. PUCI Tuan muda itu merasakan sakit yang tajam di bahunya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa pedang lawannya benar-benar menembus dirinya. Sangat cepat. Dan, bagaimana pedang ini bisa setajam itu? Apakah Ki pelindung tubuhnya palsu? Mata Tuan muda sedikit melebar. Untuk tahap ke-6 Sky Spirit Master melewati tiga tahap untuk menyerang kultifator Sky Spirit Master tahap ke-9, kesulitannya setinggi naik ke surga. Lagi pula, ada perbedaan tiga tahap, dan kekuatan Ki yang mendalam antara keduanya berbeda. Dengan kekuatan seorang kultifator tahap ke-6, itu tidak mungkin untuk menembus pertahanan Ki mendalam seorang kultifator tahap ke-9, tetapi tidak hanya orang ini menerobosnya, tampaknya sangat mudah. Dalam sekejap, Tuan muda itu mengerti. Bahkan tanpa jubah suci langit jernih, orang ini bukanlah orang yang sederhana. Sebelumnya, ketika dia bertukar pukulan dengannya, dia hanya membiasakan diri dengan Clear Sky Holy Robe, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia tidak pernah serius. Memikirkan hal ini, Tuan muda itu berkeringat dingin. Orang ini, siapa dia? Dia dengan cemas menyerang dengan telapak tangannya ke arah pedang kematian, menerima dampak dari serangan itu, dia memantulkan dirinya, menjauh dari Suyun, dan kemudian mengayunkan pedangnya ke arahnya lagi. DENTANG DENTANG Setiap kali pedang turun, kekuatan aneh yang mendistorsi kehampaan akan keluar dari bila pedang, menabrak Suyun seperti binatang buas. Merasa bahwa dia tidak sebaik Suyun dalam pertarungan jarak dekat, Tuan muda itu berencana untuk mengalahkannya dari jauh. Suyun menatap Tuan muda itu, mengangkat lengannya lagi, dan dengan santai mengayunkan pedangnya. Namun, serangan pedang ini seperti raungan hantu dan lolongan dewa. Pedang itu mendarat di tanah, dan angin iblis melesat keluar dari bilahnya, membawa serta raungan yang merobek langit saat bertiup ke arah Tuan muda. Saat mendekat, angin iblis terbelah, berubah menjadi lebih dari seribu harimau iblis yang menerkam ke depan. Bang! Tubuh Tuan muda terbang sekali lagi dan langsung jatuh, menabrak tanah dan menciptakan lubang besar. Permukaan kulitnya retak terbuka, darah mengalir keluar, dan ki yang dalam di tubuhnya juga keluar dari retakan tersebut. Dia terhuyung-huyung ketika dia mencoba untuk bangun, tetapi sebelum dia bisa berdiri tegak, dia memuntahkan seteguk darah. Jelas bahwa dia terluka. Suyun mengenakan jubah suci langit cerah lagi, melirik orang-orang dari lembah pedang perkasa yang bertarung dengan roh tulang iblis, lalu menatap Tuan muda, dan dengan ketukan kakinya, dia turun. Hah! Ketakutan melintas di mata Tuan muda itu, dia memandang Suyun yang turun dari langit, dan dengan cemas meraung, berhenti. Penggarap iblis, jubah suci langit jernih adalah milikmu. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Namun, teriakan kerasnya tidak menyebabkan pihak lain sedikitpun ragu. Mata merah darah orang itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan mengarahkannya ke bawah, membidik kepala Tuan muda dan menusukkannya ke depan. Cii! Ujung pedang menembus kepalanya, dan tubuh Tuan muda itu bergetar, lalu lemas. Saat jiwa meluap, Suyun tidak menahan diri, dia mengangkat pedangnya dan menghancurkan jiwa. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Setelah membunuh Tuan muda ini, kaki Suyun kembali menginjak tanah, dan dia kembali ke bahu Devil Bound Spirit. Melihat orang-orang dari lembah pedang perkasa yang masih bertarung dengan roh pahlawan, dia tidak membuang waktu lagi dan mengaktifkan teknik pedang kekaisarannya, bekerja sama dengan roh tulang iblis untuk membunuh mereka. Dengan kematian Tuan muda, hati orang-orang ini menjadi dingin. Menghadapi kekuatan penuh Suyun, mereka tidak dapat bertahan sama sekali, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum tubuh mereka ditembus oleh pedang terbang. Setelah merawat orang-orang ini, Suyun meraih tas luar angkasa di pinggang Tuan muda dan mendesak roh tulang iblis untuk bergegas maju. Suyun membiasakan diri dengan penampilan Clear Sky Holy Robe, namun nyatanya, tidak sulit bagi Suyun untuk membunuh Tuan muda ini. Dia memiliki seni pedang bintang teratai, seni pedang angin ilahi, seni pedang tanpa batas, dan juga telah menerima pelatihan pahit dari sekte setan sejati. Dengan bantuan Ki iblis, Ki yang dalam menjadi padat, dan kekuatannya bukan lagi kultifator Master Roh Langit tahap ke-6 yang sederhana. Setelah berlari untuk jangka waktu yang tidak diketahui, hati Suyun bergetar, dan Ki yang sangat padat datang dari belakangnya. Merasakan Ki yang berat ini, Suyun segera tahu bahwa seorang ahli tertinggi telah tiba. Selain itu, kekuatan ahli tertinggi ini jauh melampaui kekuatan Mighty Sword Valley Lord dan Chestnut Sen. Mungkin, dia bisa melawan raja hantu yang jahat di alam Wan Hua saat itu. Meskipun Suyun telah bertarung terus-menerus, karena jubah suci langit jernih, Ki yang dalam di tubuhnya telah menerima banyak pengisian ulang. Setelah membunuh bawahan Tuan Muda, Ki yang dalam juga menerima pemulihan kecil. Saat ini, bertarung melawan ahli tertinggi dengan sekuat tenaga bukanlah masalah, hanya saja ahli tertinggi itu tidak sendirian, mungkin ada puluhan ribu atau bahkan mendekati seratus ribu spirit cultifator mendekat. Hanya ada satu tujuan untuk orang-orang ini, jubah suci langit jernih. Dia tidak bisa melawan begitu banyak ahli dunia pedang sendirian, jadi Suyun tidak ragu dan pergi dengan kecepatan penuh. Namun, pihak lain sedang dalam pengejaran. Setelah berlari selama dua hari dua malam, penggarap roh masih tidak menyerah. Setelah melintasi gunung dan sungai, pihak lain masih mendekat. Jika bukan karena Ki Suyun yang padat dan menggunakannya untuk bepergian, kemungkinan besar dia akan terjebak. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan menjadi solusi. Jika ada penggarap roh lain yang mendambakan jubah suci langit jernih, belum lagi merebut jubah suci, bahkan jika mereka menghentikannya, konsekuensinya akan parah. Suyun melihat sekeliling matahari tinggi di langit dan sungai mengalir deras di sampingnya. Ini. Suyun terkejut, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera mengeluarkan petakan fasetan kecil tempat gelap, dan melihatnya. Tidak buruk, tidak buruk memang. Ini adalah Gunung Pedang Seribu Awan. Setelah mengelilingi gunung ini, kita akan dapat mencapai Jianshi. Suyun sangat gembira, dia dengan cemas bergegas menuju Jianshi. Saat dia mendekati Gunung Pedang Seribu Awan, dia tidak berani langsung memasuki gunung. Sebaliknya, dia memilih untuk mengambil jalan memutar. Siapapun yang datang ke dunia pedang pasti pernah mendengar tentang Gunung Pedang Seribu Awan. Ini bukan gunung biasa, tapi gunung yang benar-benar ganas. Dikatakan bahwa 3.000 tahun yang lalu, dengan Gunung Pedang Seribu Awan, sebagai medan perang, pertempuran hebat 100.000 penanam roh terjadi di sini. Pada saat itu, Gunung Pedang Seribu Awan sangat luas. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pegunungan yang menghubungkan utara dan selatan, menghubungkan timur dan barat. Namun, setelah perang pecah, gunung-gunung hancur dan bumi runtuh. Dikatakan bahwa seluruh tanah dunia pedang telah bergerak, dan pertempuran itu adalah Perang Besar Seribu Awan yang terkenal dalam Sejarah Dunia Pedang. Pertempuran hebat menyebabkan lebih dari setengah Gunung Pedang Seribu Awan dihancurkan, hanya menyisakan sebagian kecil. Namun, di atas gunung adalah mayat dari 2.000 penggarap roh terkuat. Mayat dan pedang berharga mereka dikubur di atas gunung. Aura jahat yang dipancarkan dari mayat dan pedang kidari pedang berharga menutupi seluruh tubuh. Seluruh gunung, orang biasa tidak dapat menahan aura ini, dan pasti akan mati jika mereka menyentuhnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya telah keliru memasuki Gunung Pedang Seribu Awan dan mati secara tragis. Orang ini melarikan diri ke arah Jianshi, cepat perintahkan orang untuk menutup Jianshi, jangan biarkan orang ini melarikan diri dari dunia pedang. Saat itu, teriakan nyaring keluar dari belakang Suyun, mengikuti itu, kipadat yang memaksanya meningkatkan kecepatannya dan mendekatinya. Suyun terus bergerak maju. Dengan Clear Sky Holy Robe, dia tidak takut dengan teknik mendalam orang itu. Namun, pihak lain tampaknya mengetahui kekuatan jubah suci langit jernih dan tidak menggunakan kinya yang dalam. Sebagai gantinya, dia menggunakan harta sihir, berubah menjadi tembok raksasa yang mendarat di depan Gunung Pedang Awan Seribu. Dinding itu terwujud, jubah suci langit jernih bisa melarutkan ki yang dalam, tetapi tidak bisa menghilangkan apapun yang terwujud. Suyun mengangkat pedangnya dan menebas dinding, pedang kematian yang tajam menembus dinding. Namun, dikatnya memberi waktu bagi orang-orang di belakangnya. Sejumlah besar penggarap roh bergegas dalam waktu yang dibutuhkan untuk menarik nafas. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah putih dengan janggut putih. Matanya diliputi dengan cahaya kemasan saat dia menatap Suyun dan berteriak, Anak kecil, serahkan jubah suci langit jernih, orang tua ini akan menyelamatkan hidupmu. Suyun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan ketukan ringan di kakinya, dia mendorong dinding dan terbang ke depan. Teknik mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari belakangnya semuanya menghilang ketika mereka mendekatinya. Orang yang mengenakan jubah suci langit jernih bisa dikatakan benar-benar semu yang tak terkalahkan, Ki yang dalam sama sekali tidak berguna untuk melawannya, selain bertarung dengan tubuh fisiknya, bertarung dengan kekuatannya, tapi berapa banyak kerusakan yang bisa ditimbulkannya pada Suyun. Berhenti. Tepat ketika lelaki tua itu menyaksikan Suyun pergi, di tempat yang sangat jauh, sejumlah besar penggarap roh muncul. Orang-orang ini tiba-tiba muncul, jumlahnya ribuan, membentuk tembok manusia yang menghalangi jalan Suyun. Terima kasih telah menonton.